Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan melanjutkan terkait penyimpanan citra digital Sebelumnya, kita sudah mempelajari format VSQ, BIL, dan BIP Nah, pada format tersebut, perubahan format hanya menghasilkan perubahan sistematika penyimpanan data citra multisaluran tanpa ada perubahan ukuran Yang dimaksud dengan ukuran di sini adalah jumlah byte dari data digital Nah, selanjutnya adalah run late encoding Jadi, RLE ini merupakan format dengan jumlah byte dari citra yang dimampatkan dengan tidak mengurangi informasi yang terkandung di dalamnya Karena pada dasarnya, format RLE ini berbeda dari format-format yang lain Pada prinsipnya, format RLE adalah mengekspresikan kembali jumlah pixel yang berurutan dengan nilai yang sama sebagai satu pasangan nilai Apabila pada satu baris pelarikan terdapat beberapa piksel dengan nilai sama Maka nilai-nilai ini tidak perlu setiap kali disimpan sebagai byte terpisah Oleh karena itu, citra digital yang mewakili kenampakan objek dengan nilai relatif hormogen Seperti tubuh air yang jernih dalam misalnya Akan dapat disimpan dengan lebih efisien dan dengan ukuran byte yang lebih kecil Jadi, kalau misalnya ada objek seperti laut yang dangkal dengan laut yang dalam Maka penyimpanannya adalah dengan nilai yang relatif sama atau mungkin Nah, kemudian Bagaimana Data digital Tersebut ditampilkan ke gambar Jadi, dari citra Baik Tentunya Ini memerlukan suatu media yang dapat menggambarkannya secara visual Dan mudah ditangkap oleh indera penglihatan kita Seperti mata Citra ini Masih harus ditampilkan pada layar monitor Melalui suatu teknik pemrograman tertentu Prinsip operasi program tersebut adalah Membaca kembali byte demi byte Pada data citra digital Dan kemudian ditampilkan sebagai titik-titik gambar dengan warna atau tingkat kegabungan tertentu Sesuai dengan nilai byte-nya Nah, biasanya Pixel pertama yang terbaca Akan ditempatkan pada pojok kiri atas layar monitor Jadi, sebelah Paling ujung sebelah kiri itu merupakan pixel pertama yang dibaca Kemudian, kapan komputer harus menyajikan suatu direct pixel Sebagai satu baris pageant gambar Dan urutan Selanjutnya sebagai direct terpisah yang harus Disajikan sebagai baris berikutnya di bawah baris pertama Nah, mengingat bahwa data byte yang tersimpan pada media penyimpanan seperti hadis dan lain sebagainya Bersifat memanjang tak terputus Maka Diperlukan suatu Sub-file yang menjelaskan banyaknya baris dan kolom pada bekas citra tersebut Dan juga tentunya format penyimpanannya Jadi format penyimpanan Ini kan memerlukan Sembarangan Semua bisa Membacanya Software-software tertentu Misalnya Software peneran jauh Kita untuk menampilkan gambar Sama apa yang bisa dibaca Seperti itu Biasanya Sub-file ini Diletakkan pada bagian paling depan Dari Berkas dan disebut Header Karena merupakan Dalam tanda putih adalah Judul File yang membimbing program dalam membaca file tersebut Jadi Ada file utama ini yang disebut dengan header Jadi header ini mewakili Hampir seluruh file-file utama yang ada Pada data digital satellite Yang diperoleh dari stasing penerima Header ini juga berisi berbagai informasi perekaman Termasuk tanggal perekaman satelit Kemiringan sensor Dan sebagainya Nah Kesalahan pembacaan header Berakibat pada Kesalahan penempatan piksel Di sepanjang baris dan kolom layar Akibat yang tak tampak di mata kita Seperti distorsi gambar Ataupun Gambuan-gambuan lainnya Dapat Mulai dari distorsi lemah Sampai dengan gambar yang tak dapat dikenali Tentu ini memerlukan Upaya dalam Melakukan Atau perbaikan Koreksi data citra digital Nah ini adalah contoh Dari beberapa data Jadi kalau Yang B ini adalah contoh data RLE Jadi misalnya ada C 1 di pojok kiri Atas 1,2,3,4 Nah ini dibaca Satu Misalnya ini warna kuning Maka dia seluruhnya warna kuning Kemudian D disini Nah karena D 1,2,3,4,5 Nah sampai kotak Dan seterusnya Maka area D ini akan dibaca Misalnya Biru Ini adalah warna biru Nah C tadi Kuning Maka disini Adalah kuning Nah kalau disini B Nah kemudian Kotak-kotak B ini Ini akan Misalnya hitam Maka disini akan hitam Dan seterusnya Misalnya H Merah Disini Hanya kotak-kotak disini Yang berwarna merah Tidak Kotak disini merah Disini hitam Disini putih Tidak seperti itu Jadi Di format RLE Dalam satu Kotak ini Atau Yang mewakili huruf yang sama Itu memiliki warna yang Sama Nah Sebenarnya Informasi apa saja Yang bisa kita dapat Dari citra digital Jadi telah disinggung Bahwa piksel Mengekspresikan Nilai Pantulan Atau pancaran objek Pada Setiap luasan Yang Mewakili Jadi secara logikal Pantulan Atau pancaran ini Sebagian bisa Disimpangkan oleh Permukaan objek Dengan Tujuan Untuk Gambar yang tersaji Dapat disumbangkan oleh Permukaan objek Maksudnya Gambar yang tersaji Pada layar tersebut Dapat mendeteksi Dari permukaan objek Dengan kata lain Pengenalan permukaan objek Pada citra digital Dapat dilakukan Dengan Menganalisi Sembilan Menganalisi 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 Mentransformasikannya Jika memang diperlukan Dan Mengklasifikasikannya Untuk memperoleh Gambaran yang lebih sederhana Dan informatif Tetapi Semuanya itu Ditarlepas dari Pola spasial Yang Dihasilkan Yang pada kenyataannya Mempermudah proses dalam mengenali objek yang disajikan nah kemudian tahap pengolahan citra tahap pengolahan citra tentunya dalam pengolahan citra untuk ekstraksi informasi yang pertama adalah pemberian warna pada setiap nilai piksel di pemberian warna setiap range dari nilai piksel dengan asumsi bahwa setiap range nilai mewakili penampakan objek tertentu tahap berikutnya adalah transformasi nilai piksel sehingga dihasilkan nilai baru yang secara konfiguratif membentuk nilai yang lebih tajam, jelas dan lebih mudah di analisis untuk keperluan tertentu tahap yang lebih rumit berikutnya adalah klasifikasi objek berdasarkan serangkaian informasi serentak sejumlah nilai nilai piksel dari beberapa saluran kemudian diplasifikasikan semua ini dilakukan dengan pengolahan atau yang dimaksud dengan studi pengolahan citra nah pengembangan pengolahan citra pada dari dari masa dulu hingga masa sekarang lebih diarahkan pada keterpaduan dalam penanganan data sumber daya bersumber multisource spasial data yang dimilih atau kursifat jamat dalam kerangka sistem informasi geografis jadi sudah pernah saya jelaskan bahwa penginggiran jauh dan sistem informasi geografis ini tidak bisa dilepaskan karena keduanya saling berkaitan melalui analisis data spasial dari berbagai sumber ini data penginggiran jauh dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk penyadapan informasi yang secara langsung tidak dapat dikenali semata-mata melalui respon spektralnya dengan demikian pengolahan citra tak lagi hanya berorientasi pada pengembangan fungsi-fungsi aljabar matematis melainkan juga mencakup pengembangan fungsi-fungsi logis untuk pengolahan data nominal atau label jadi sudah dibindahkan jauh dengan software yang sudah ada atau sudah jadi seperti di praktikum envi dan lain sebagainya itu merupakan contoh-contoh pengolahan citra untuk mempermudah kita menganalisanya jadi seperti ini kurang lebih pixel dengan objek yang sama ini di pesisir ini juga pantainya yang warnanya putih pixel dengan satu saluran saja misalnya warna biru nah kemudian dengan multi saluran dengan warna yang sama aneh saja tentunya di setiap pixel ini memiliki nilai yang berbeda oleh karena itu dalam mempelajari citra-cita kita juga perlu mengetahui dari citra digital tersebut maksudnya adalah informasi apa saja yang terkandung dari citra tersebut dan bagaimana citra itu didapat kemudian bagaimana kita harus mengolahnya itu juga perlu jadi tidak hanya kita mengolah saja kemudian mendapatkan hasilnya berupa peta tapi tanpa tidak kita tahu data itu seperti apa data itu dibuat kita tidak boleh jadi semuanya ini merupakan satu rangkaian yang harus kita pahami juga oke dari sini saya cukupkan kita lanjutkan lagi di perkuliahan berikutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum